Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semuanya Hari ini kita akan belajar matematika Materinya tentang diagram lingkaran berbentuk derajat Biar lebih mudah, mari kita langsung ke contohnya Perhatikan, disini terdapat sebuah diagram lingkaran Yang menunjukkan hobi siswa Jika seluruh siswa pada suatu sekolah ada 720 siswa Pertanyaannya, berapakah yang suka membaca? Berapakah yang suka menulis? Suka kasti, suka voli, suka tari, dan suka lari Berdasarkan diagram lingkaran ini ya Untuk menjawabnya, kalian harus memperhatikan Jika diagram lingkaran ini berbentuk derajat Jadinya, satu lingkaran penuh ini bernilai 360 Jadi seperti ini 90 ditambah 80 hasilnya 170 170 ditambah 60 hasilnya 230 230 ditambah 60 hasilnya 290 290 ditambah 40 hasilnya 330 330 ditambah 30 hasilnya 360 Jadi, satu lingkaran penuh ini bernilai 360 Lalu, berapakah yang suka membaca? Perhatikan Yang suka membaca di sini tertulis 90 derajat Jadi, 90 Berjumlah satu lingkaran penuh Yaitu 360 Dikalikan jumlah seluruh siswa Yaitu 720 Saya ulangi lagi Untuk yang suka membaca, berarti Ini ya Yang suka membaca ditunjukkan 90 derajat Per satu lingkaran penuh Itu bernilai 360 Dikalikan jumlah seluruh siswa Yaitu 720 Jadi, 720 dibagi 360 Hasilnya 2 90 dikali 2 Hasilnya 180 Hasilnya 180 Mengerti? Jadi, yang suka membaca ada 180 siswa Lalu, berapakah siswa yang suka menulis? Di sini yang suka menulis ditunjukkan 80 derajat Jadi, 80 per satu lingkaran penuh Yaitu 360 Dikalikan jumlah seluruh siswa 720 720 720 Dibagi 360 Hasilnya 2 80 dikali 2 Hasilnya 160 Mengerti? Jadi, yang suka menulis ada 160 siswa Kita lanjut Berapakah yang menyukai kasti? Yang menyukai kasti tertulis 30 derajat Jadi, 30 per satu lingkaran penuh Yaitu 360 Kita kalikan jumlah seluruh siswa Yaitu 720 720 Dibagi 360 Hasilnya 2 30 dikali 2 Hasilnya 60 Jadi, yang menyukai kasti ada 60 siswa Mengerti? Kita lanjut Berapakah yang menyukai voli? Di sini, voli tertulis 60 derajat Jadi, 60 per satu lingkaran penuh Kalau bentuk derajat berarti 360 Kita kalikan jumlah seluruh siswa Yaitu 720 720 Dibagi 360 Hasilnya 2 60 dikali 2 Hasilnya 120 Mengerti? Kita lanjut Berapakah yang menyukai tari? Di sini, yang menyukai tari Sama dengan voli Yaitu, sama-sama 60 Jadi, yang menyukai tari itu nilainya sama dengan voli Yaitu, 120 siswa Mengerti? Kita lanjut Yang terakhir Berapakah yang menyukai lari? Di sini tertulis 40 Jadi, per satu lingkaran penuh Bernilai 360 Kita kalikan jumlah seluruh siswa Yaitu 720 720 Dibagi 360 Hasilnya 2 40 dikali 2 Hasilnya 80 Jadi, yang menyukai lari ada 80 siswa Mengerti? Baik ya, jika ada pertanyaan atau ada kesulitan Dapat bertanya pada kolom komentar Terima kasih Terima kasih